Bulan Mei menandai dimulainya musim wisuda di Amerika. Ribuan kaum muda memasuki dunia kerja, sebagian besar dengan beban hutang ribuan dolar. Saya punya sekitar 17.000 dolar di dolar. Ini seperti lebih dari 50.000 dolar. 200.000, ini 50.000 dolar di tahun. Saya punya beberapa penyelidikan, tapi tidak banyak. Di Amerika selain kalangan berada, para mahasiswa umumnya membiayai pendidikan mereka dengan mengambil pinjaman kuliah. Totalnya untuk tahun ini adalah sekitar 1 triliun dolar, yang berarti masing-masing mahasiswa mengambil pinjaman sebesar 205 juta rupiah. Di saat yang sama, kesempatan kerja bagi lulusan perguruan tinggi semakin kecil. Banyak yang terpaksa bekerja di sektor retail yang sebenarnya tak memerlukan ijazah. Saya pikir ini adalah skam. Saya pikir ada mita ini, kalau Anda tidak pergi ke sekolah, Anda tidak akan mendapatkan pekerjaan. dan itu tidak benar. Ekonom kontroversial ini adalah lulusan universitas bergengsi Carnegie Mellon. Ia sendiri bekerja sebagai pialang saham, tetapi jangan harap ia mau membiayai kuliah anak-anaknya. Bila mereka mencapai 18 tahun, tidak ada kuliah. Jadi mereka harus memilih alternatif. Menurut Altucher, putri-putrinya bakal hidup lebih bahagia bila mereka tak punya beban pinjaman kuliah. Gerakan anti kuliah ternyata semakin mendapat angin. Baru-baru ini, pendiri situs jasa pembayaran PayPal memberi hadiah 100 ribu dolar pada 20 wira swastawan yang mau menunda kuliah. Lalu siapa yang bisa melupakan Mark Zuckerberg, pendiri Facebook yang drop out dari Universitas Harvard. Tetapi menurut para pemerhati bidang pendidikan, perguruan tinggi bukan sekedar persoalan matematis. dan membuat democracy strong. And so, it's much more than just about getting a job. Dari Washington DC, Nova Purwadi Yunus Alim VOA